Namanya san-singping cancuang, jadi segitiga, jadi bentuknya segitiga, ini beda dengan cancuang lain, kakinya begini, begini, macam-macam cancuang itu macam-macam, tai chi misalnya tangannya begini aja juga cancuang, pokoknya diam ini aja cancuang, tapi kalau san-singong ada cancuangnya namanya san-singping cancuang, jadi nanti posisi terakhirnya kakinya V, kakinya bentuk segitiga, kemudian tangannya begini, pandangannya datar, ini busur, jadi kakinya busur, punggungnya busur, tangannya busur, relax aja, kakinya nutup, kalau bisa ini tambah rapat tambah bagus, kira-kira begini, jari-jarinya nempel di depan tandin, jadi khususnya begini, tapi sebelum begini ada gerakannya, gerakannya saya tunjukkan dulu, mungkin lupa ya, karena jarang dilatih saya bisa, jadi pertama kan selalu begini, kemudian depannya dibuka, jadi berat badannya ke tumit, depannya dibuka, ya, 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 apa itu jin-jin, ya, belakangnya dibuka, lah, berat bad, ya, dapet segitiganya, ya, nanti ada apa-apanya, nanti jongkok, ya, kalau bisa ini tambah rapat tambah bagus, ya, jadi begini, selalu siling-ting-ting, ya, kepalanya ada talian ke atas, ya, kakinya berakar, kemudian tubuhnya bentuk busur, ya, tangan, kaki, dan punggung. Jadi punggungnya bukan The Gregory ini. Busur. Ini dikempiskan, tarik ke belakang, WI-nya diangkat ke atas. Lidah nempel langit-langit. Jadi prinsip-prinsip itu selalu harus dipegang. Oke, mari kita mulai. Ini pengobatan ini. Mari. Dua kaki diapakan. Dua tangan sisi tubuh. Mata rilek terlihat jauh ke depan. Ini sudah mulai pendulum. Jadi kepalanya diikat di atas. Kakinya mengendap ke bawah. Tuhu tubuhnya tadi sudah latihan rilek. Ini sudah rilek. Jadi badannya mengendap ke bawah. Tapi kepalanya seperti diikat. Ditarik. Sehingga semangatnya selalu berhubungan dengan langit. Oke. Langsung matanya dipegangkan. Lilek dulu. Langsung. Sisi mulai. Kakinya jadi berat badan yang ditumit. Kemudian jarinya di depan dibuka. Sedikit saja. Abis itu cincit. Belakangnya dibuka. Pluk. Sudah. Sudah mentuk. Coba lihat. Mungkin tidak simetri. Coba lihat ke bawah sedikit. Belum biasa. Harus bagus. Sekiri kanan. Terus sama. Berat badannya di tengah. Dalam keadaan kaki. Begini. Jangan jongkok dulu. Lulus saja. Tapi kakinya mentuk. Segitiga. Kita mulai. Coba. Langsung dulu. Langsung. Telapak tangan. Diadapkan ke belakang. Kemudian telapak tangan. Diangkat. Lelukungnya terangkat. Kita isi dulu tandian bawah. Tengah dan atas. Dorong. Tarik. Ketubur. Badannya jangan goyang. Sampai langit. Lelukungnya terangkat. Lelukungnya terangkat. Badannya jangan goyang. Relak. Sekarang kita isi tandian bawah. Tengah dan atas. Seperti bengsi kuangping tadi. Tangannya kembali ke bawah. Kemudian angkat ke depan. Mulut dari mau. Ini mendek sedikit. Kemudian diangkat ke atas. Mulut dari mau. Sampai ketinggian pusar. Kumpulkan dorusinya. Sentil. Masuk ke pusar. Tanjen bawah. Lelukung tangan diputer ke bawah. Pelan-pelan ke samping. Relak. Badannya. Pendulum. As. Jangan tunduk. Terus ke belakang. Kumpulkan dulu. Sentil dengan jari tengah. Ci masuk tandian bawah. Pelan-pelan diangkat. Diangkat ini. Ci-nya juga di telapak tangan. Si hu-nya keluar dulu. Lalu tusuk tapau. Ci-nya masuk tandian tengah. Jadi tuang ke tandian tengah. Los. Kedepan. Kumpulkan dulu ci-nya. Sentil dengan jari tengah. Ci masuk kepala. Tandian atas. Tangannya dibuka ke samping. Pelan-pelan. Sampai sejajar. Diputer. Telapak tangannya ke bawah. Relax. Santai. Diputer lagi ke atas. Pelan-pelan benci. Ci-nya diangkat. Rasakan ada ci-nya. Bukan gerakan ya. Ci-nya gitu-gitu diangkat. Terus sampai nempel. Yang terlapak tangan nempel. Tarik sedikit ke atas. Lengannya nempel ke linga. Tahan sebentar. Tangannya masuk ke langit biru. Pelan-pelan turun. Jadi langit birunya ditarik ke bawah. Masuk ke badan. Terus. Tandian atas. Tandian tengah. Terus. Sampai tandian bawah. Pelan-pelan tangannya bentuk. Seperti mangkok. Jadi jari-jarinya ketemu semua. Ibu jari-jarinya nempel. Ibu jari-jarinya nempel tangannya seperti mangkok. Kemudian pelan-pelan jongkok. Kaki yang sebetul jongkok sedikit. Sebisanya pahanya itu nempel. Kalau pahanya nempel tambah bagus. Tapi jangan dipaksa ya. Jadi biasa saja. Kalau pahanya bisa nempel tambah bagus. Badannya pendulum. Jadi ditarik. Ada talinya ke atas. Kepalanya. Kemudian seluruh badannya itu jen. Mengendap ke bawah. Kakinya ada akar. Langsung. Coba kita perhatikan tubuh kita satu-satu. Rilekan. Jadi perhatian ke ubun-ubun kepala. Kepalanya segar. Turun ke mata. Matanya rileksinya memenuhi mata. Jadi matanya segar. Ini pengobatan ya. Matanya mungkin berair ya. Karena rileks bisa berair ya. Kemudian rasakan segar. C-nya di mata. Langsung rileks. Sekarang pikirkan rongga hidung. Rongga hidungnya rileks. Langsung. Kalau rileks itu keluar cairanya. Mata hidung. Nanti tenggorokan. Keluar semua. Bagian tubuh kita itu ada hormonnya. Sekarang telinga. Pikiran ke kedua telinga. Langsung rileksinya masuk ke rongga ya. Telinga. Telinganya normal. Sekarang pikirkan rongga mulut. Ya rongga mulutnya. Langsung. Nah ini baru kelihatan keluar air liurnya. Jadi kalau langsung pasti keluar cairanya. Air liurnya ditelan. Air liurnya ditelan. Obat. Ditelan. Sekarang turun ke leher. Lehernya langsung cairnya masuk ke leher. Di sana ada kelenjar timus. Apa itu? Apa? Kelenjar. Apa itu namanya? Lupa ya. Jadi kelenjar untuk metabolisme. Langsung di bagian bawah leher. Langsung. Tiruit. Kelenjar tiruit. Di bawah leher ada kelenjar tiruit. Itu fungsinya untuk metabolisme. Langsung. Sekarang perhatian ke dada. Dada ada kelenjar timus. Ini untuk imunisasi. Dadanya fangso. Kelenjar timusnya menghasilkan hormon. Kita masuk ke dalam. Ada paru-paru. Ada jantung. Paru-paru jantungnya. Langsung. Dia akan kembali normal. Sekarang ke pinggang. Pinggangnya langsung. Ada diapragma. Ada organ-organ tubuh. Ada limpa. Ada lambung. Ada pankreas. Lambungnya pangsung. Limpang. Pankreas. Jadi kelenjar-kelenjar di sana akan kembali normal. Asam lambung. Insulin. Itu akan kembali normal. Sekarang perhatikan tempedu dan hati. Sebelah kanan. Langsung. Kembali ke atas tulang punggung. Tulang punggungnya. Fangsung. Tulang punggungnya sehat. Kembali. Di atas ada iceng. Ada sencu. Ada minmen. Ada wiin. Bentuk busur. Sendi-sendi tulang punggungnya sehat kembali. Cukup dengan relap. Iniannya masuk ke sana. Reaksinya juga masuk ke sum-sum tulang punggung. Wangsung. Sekarang kembali ke perut. Perutnya. Wangsung. Ada usus. Usus 12 jari. Usus halus. Usus besar. Wangsung. Mengenakan akan normal kembali. Akan lancar. Jadi buang air. Buang airnya nanti besok lagi akan lancar. Cukup wangsung. Mua hormon dalam perut. Usus itu berfungsi. Sekarang ginjal. Ginjal. Sepasang ginjal di belakangnya pinggang. Kita perhatikan. Kita rilekan. Langsung... Semua penyakit ginjal. Semua penyakit ginjal sembuh kembali. Sung... Sung... Sung itu getarannya itu bisa getarkan sel-sel tubuh kita. Sekarang kandung kemi. Kandung keminya... Relax. Langsung... Penyakit-penyakit susah. Kencing dan segala macam itu akan sembuh kembali. Kencing tatu sembuh kembali. Langsung... Sekarang ke organ-organ reproduksi. Ini juga penting. Kita pikirkan ke sana. Dengan relax saja. Semuanya akan kembali normal. Langsung... Semuanya akan sehat. Kembali normal. Langsung... Oke, sekarang ke organ badan ya. Kedua tangan. Dua tangan ya. Sekaligus kiri kanan. Langsung... Tangan-tangan akan sembuh. Kesemutan-kesemutan akan hilang. Langsung... Tubuhnya mengendap. Ya, kepalanya tetap ditarik. Ya, ada talinya ditahan ke atas. Sekarang kaki ya. Ya, kakinya dari atas turun ke bawah. Langsung... Sel-sel... Kaki ya, kakinya akan kuat kembali. Ya, lutut yang limu akan sembuh kembali. Ya, kalau kaki yang sakit dengan dirilekkan saja, dia akan normal kembali. Knowing kaki cupan itu dan itu kemalangan keda. laptop apa? Sudah tiba ke atas turun ke sama sekali. Ini adalah lgantuan. Masi ik... Masi ik... Masi ik... Masi ik... Masi ik... Mask... tarik keluar, sehingga tentu senyum. Capek, pegel-pegel, coba senyum saja, nanti akan sehat kembali. Enggak pegel lagi, diketawain, sakitnya, pegelnya diketawain. Sekarang kita diam, diam sedikit, diam dulu kira-kira 2 menit, seluruh tubuhnya langsung. Jadi kita dengarkan suara alam. Jadi pasif saja perhatikan reaksi dari tubuh kita. Saya enggak ngomong 2 menit, masing-masing orang periksa mana daerah-daerah yang sakit, dia akan sembuh kembali. Mari langsung, sekarang sendiri-sendiri, bagian-bagian yang sakit akan terasa, dan coba perhatikan nanti dia akan pulih kembali. Ya, concern kebagian dalam ya, tubuh yang sakit. Kita perhatikan ya, supaya dia pulih kembali. Kita bersama-sama, yang kuat bantu yang lemah. Jadi yang energinya kuat akan mengalir ke orang-orang yang energinya lemah. Kita cujang, kita cujang, saling bantu. Rilek ya, rilek itu bukan ngantuk ya. Tetap ditahan supaya tidak tidur. Tidur. Langsung. Oke, sudah ya. Sudah ya. Ya, ini bisa lama ya. Karena belum terlatih ya. Kita selesai ya, pelan-pelan tubuhnya naik lagi. Jadi kakinya yang nekuk, kita angkat lagi, ditarik ke langit badannya. Sekarang kakinya ditutup. Jadi kaki yang, tadi kan asalnya dari depan ya, sekarang belakangnya ditutup. Yang jinjit, kemudian yang belakang ditutup. Rapet. Ya, yang depan ditutup. Jadi kakinya kembali rapet. Ya, langsung. Ya, kita ngisi lagi tanden dari atas ke bawah. Ya. Pelan-pelan tangannya naik. Ya, sikap doa. Ya, ini cung tanden. Ya, di dalam ulu hati kita ada cung tanden. Tangannya seolah-olah masuk di cung tanden. Ya, berangkat dari cung tanden. Tangannya naik. Ya, tembus kepala. Terus sampai langit. Ya, tarik sedikit ke atas. Lengannya nempel telinga. Tahan sebentar. Ya, terlapa tangan dibuka, menghadap ke depan. Pelan-pelan turun ke samping. Ya, sampai sejajar, setinggi bau. Telapak tangan diputar ke atas. Ke depan. Ya, badannya tetap pendulum. Ya. Jadi as, tengah. Ya. Kumpulkan C-nya di telapak tangan. Sentil. Dengan jari tengah, C masuk kepala. Ya, bisa diputar sedikit. Ya, supaya masuk. Ditarik siku-nya. Ya, C-nya di telapak tangan ada C-nya. Ada C-nya ya. Jangan lepas. Sikutnya kuah dulu. C-nya yang di telapak tangan masukkan ke cungtan dian. Ya, lewat tapau. Dituang. Dituang, masuk cungtan dian. Tangannya pelan-pelan ke belakang. Ya, sampai maksimal. Kemudian lengannya dibuka. Ya, dibuka. Seperti tari piring. Ya. Ya. Diputar ke depan. Ya. Supaya bisa meraup C. Ya. C-nya yang padat sekali. Kita kumpulkan. Ya. Serudunnya kita kumpulkan. Pelan-pelan masuk tanjain bawah. Ya. Yang laki-laki tangan kiri nempel tangan kanan di atasnya. Perempuan tahan kanan yang nempel kiri di atasnya. Sudah kita tabung ke dalam tanjain bawah. Wangsuk. Masuk. Wangsuk. Tensian. Kita klik. Kaya. Wangsuk. Ing. boule. Won. Ngomong ya. Allsia. Ngomong. ini bisa ngetarkan sel-sel tubuh kita sehingga segar sel-sel tubuh kita akan tergetar sehingga masuk ke sel-sel tubuh tubuhnya segar undianci lingtung mari undianci lingtung lagi undianci lingtung oke selesai pelan-pelan tangannya kembali ke sisi tubuh mata pelan-pelan buka lihat dunia lagi jangan lupa senyum senyumnya oke selesai jangan langsung duduk bisa gerak sedikit supaya lancar bikinnya lancar peredaran darahnya lancar selamat menikmati selamat menikmati